halo halo teman-teman kali ini kita akan membahas kenapa setir tidak bisa lurus begitu jadi ketika mobil dalam keadaan lurus setirnya justru harus sedikit tekanan seperti ini contohnya nanti kita bisa lihat setelah jalannya lurus jadi kosong ini kalau kita lihat ketika jalan lurus setirnya setirnya justru berbelok ke kanan begitu kalau setirnya diluruskan maka mobilnya yang akan berbelok ke kiri coba sekarang ketika setirnya dilepaskan mobil lepaskan Om mobil akan perlahan belok ke kiri nah nih ke kiri nih daum 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 mobilnya ke kiri Oke ya sudah ya paham berarti setir ketika mobil jalan lurus setirnya justru harus dibelokkan sedikit tekanan kalau setirnya diluruskan maka mobil akan belok ke kiri atau sebaliknya begitu juga ketika setir dilepaskan maka mobil akan lari atau lari baik ke samping kiri maupun ke samping kanan hal itu terjadi karena kaki-kakinya kita sedang tidak sinkron jadi entah ada ban kiri depan agak belok ke kanan atau ban kiri kanan agak seri ban depan kanan agak belok ke mana begitu nah solusinya dari itu mobil harus di sepuring kita hari ini akan pergi ke tempat sepuring sepuring ada dua pilihan yaitu manual dan komputer kali ini kita akan pergi komputer saja mumpung di bengkel sinar bar itu sedang ada promo sporing yang harga normalnya 100-150 ribu saat ini di diskon menjadi Rp50 ribu saja Oke eh akibat dari setelan kaki-kaki atau roda yang tidak sinkron tadi tidak lurus tadi ada berbagai macam selain setir tidak stabil atau larinya mobil juga tidak stabil ban ban akan kalah akan tipis separuh begitu jadi seperti ban ban seperti ban ini misalnya oh oke teman-teman sampai jumpa di bengkel sporing ya bye bye-bye Ini bengkelnya ada nyampe Kita harus putar balik dulu Tip sutrun Pastikan mobil kita setengah Jalan dulu dari halangannya Setelah itu Setirnya tepuk pol Setelah tepuk pol Maju pelan-pelan Sambil nunggu yang sana Kosong ya Beruntung kalau ada Paugah yang bantu nyebrang Pastikan senkit Lampu senkit aktif Yuk Tukur kanan Lalu sekiri Masuk kita Oke Oke Login dulu kita Sampai jumpa nanti Mobil sudah ditangani oleh teknisinya Masuk ke lokasi sporing Idrolis mulai diangkat Sebelum Dipasangi sensor Atau ditangani oleh Sporing Dipastikan Hardware bannya Tidak ada kendala Ini sudah dipasangi Alat sensor Begitu Di masing-masing ban Di keempat bannya Alat ini Akan Connect Begitu ya Sensornya akan Akan Bertemu dengan Sensor yang di Pusat komputernya Untuk tahu Kemiringan ban Dan lain-lain Termasuk Setir Miring kemana Nanti bisa tahu Dengan Sensor-sensor ini Sensor-sensor ini Ini input data Sensor-sensor ini Nah ini hasilnya nih, merah semua Ini sensor meminta mobilnya untuk dimajukan Sudah di tempat yang cocok Terbaca itu apalagi yang merah-merah itu Berikutnya teknisi akan memasang alat setir Untuk tahu kemiringan setir Lalu ban depan ya, terutama Akan dibelokkan mentok ke kiri dan mentok ke kanan Supaya nanti sensornya juga akan terbaca Jadi ini mengambil data semua di komputer Di software sana Ini hasilnya Analisis melalui sensor tadi Ini hasil bacaan komputernya Selanjutnya teknisi akan mengatur Kesesuaian sudut kemiringan dan lain-lain Di ban-nya Sudah selesai, sudah ada 15 menit Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Alhamdulillah Enak dong udah lurus teman-teman Alhamdulillah kayak gini kok nunggu bannya kotak separuh dulu ya baru berseporing kayak padahal ya itu kerasa seharusnya kerasa udah lama tapi yaitu harus nunggu bannya habis dulu baru bergerak hai 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 nunggu speed nanti lepas tirnya lagi masih rame berpengerti kan ngomong-ngomong pakai sabuk gaman mana sabuk gaman nih depan cuma dua kok udah enak sekarang setirnya udah lulus tapi belum kita praktekan dilepas nih Oke udah dilepas setelahnya udah lurus Om coba sekali lagi Om Oke good yee sembuh yee sudah jadi spurnya 100.000 itu diskon 50 jumlah tinggi 50 plus tambahan pompa tadi gas nitrogen dua roda 10.000 total 60.000 nah hai 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 udah tamat dia tamat-tamat